Intro Hai guys, selamat datang di channel DK8000 Kembali bersama Surya disini Oke, udah lama kita gak ketemu ya Di video-video yang pake editan Jadi selama ini kita cuma ketemu di video yang versi live-nya aja Kenapa? Maaf bro, lagi sibuk banget Timing untuk editing hampir gak ada waktu bro Jadi ya kangguin aja dulu kita versi live-nya ya Nah, kali ini Kita, kebetulan Saya kebetulan sudah ada waktu sedikit Dan kebetulan memang ada motor yang memang Bisa kita bikinkan video Ya, yakni Kawasaki W800 Special Edition Nah, kebetulan Kawasaki W800 ini sekarang sudah Setahu saya sudah tidak dipasarkan Ya, maaf kalau salah silahkan Koreksi di kolom komentar Jadi Dari W800 inilah terbersih ide Kawasaki Untuk melahirkan Kawasaki W175 Yang sangat hype sekarang ini Oke Seperti apa penampakan dari Kawasaki W800 ini Nah, ntar lagi ya Kita ke video utama Tapi jangan lupa sebelum mulai Tetap support saya dengan subscribe channel saya Dekalapanribu Oke Sudah? Oke, kalau sudah kita langsung saja ya Gak usah lama-lama lagi Terlalu lama intronya Males nonton bro Oke Sip Selamat menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, kita langsung mulai saja daftar modifikasinya ya Nah, seperti biasa kita mulai dulu dari yang paling bawah Oke Kawasaki W800 Special Edition ini memang ada beberapa hal yang membedakan ya Ini yang setahu saya saja Ini pertama di bagian velgnya Kalau Special Edition ini berwarna hitam Sedangkan kalau yang versi biasa dia warna krum Dan di bagian ini juga Cover blocknya ini ya Itu juga berwarna krum Oke Kita mulai ya modifnya Ini kelihatan dari si karet bundar Ya, dari bahannya Dia sudah menggunakan Pirelli Pirelli Scorpion Scorpion Rally STR Dengan ukuran Dimana dia? Ukurannya adalah 120x70 Ring 19 Oke Lalu dari cakram Cakramnya Dia masih Menggunakan aslinya Sepertinya ini ya Dengan kaliper Menggunakan Tokiko Nah, sepak board depan ini Biasanya kan kelihatannya Itu custom ya Tapi banyakkan custom yang dibuat Tapi kali ini customnya adalah custom by Rizoma Jadi ya cukup bermodal ya Oke Dari lampu sein Lampu sein ini Gak ada jelas Merknya Merknya apa Ya, kiri kanan Tapi pasti imut banget Kiri kanan Lalu dari headlampnya Masih menggunakan versi standar Cuman Si topinya ini Sudah Menggunakan barang aftermarket Oke Kita balik sedikit Di bagian kemudi Speedometer Mesti menggunakan standarnya Tapi Yang membedakan disini adalah Stangnya Stangnya sudah menggunakan produk dari Rizoma juga Rizoma bukan hanya disana saja Tapi juga Rizoma Ada di Gripnya ini Dan juga di Bar end Mirrernya Ya Oke Tapi dari sisi tanky Tidak ada perubahan Masih sama Seperti Originalnya Kawasaki W800 Special Edition Lalu kita beranjak sedikit ke jog Ini bentuknya Ya Kayak kue gini Saya gak tau apa nama motifnya ini Cuman Ini empuk banget nih Ya Enak banget Lalu dari sektor mesin Kita turun sedikit W800 adalah motor Berkonfigurasi dua silinder Segaris Ya Dan ini Yang terlihat modifikasinya Cuman di bagian Ini aja Leher kenal pot Sampai ke belakang sana Itu sudah menggunakan heat wrap Jadi kalau gak sengaja Kaki kena kenal pot Biar gak nyes Biar gak gitu ya Jadi intinya Kayak tahan panas Kena pot Masih ori Dan Kita sekarang beranjak sedikit Ke bagian belakang Ke bagian bawah Stockbacker Sedang menggunakan Ohlins Made in Sweden Ya Made in Sweden Oke Rantai rasanya masih standar Ban belakang Sama catoknya Seperti depan Yakni masih menggunakan Pirelli Pirelli Scorpion AT Ukurannya adalah 150x70 Ring 18 Lebih kecil dari yang depannya Oke Lalu Belakang masih menggunakan Romol Tidak dirubah Dan Di bagian belakang Sparkboard belakang Juga sama seperti Depan Menggunakan produk dari Rizomo Ceng jeng Ini ya kan Lampu belakang Sudah menggunakan Aftermarket Tapi tidak kelihatan Merak apa ini Tapi keren juga Seimut banget Jadi kita coba ya Ini jalan gak ini Ini ya Semua indikatornya ya Oke Oke Tapi gak usah banyak Ngomong lagi Kita coba saja Hidupkan seperti apa bunyi motor Dua silinder ini Seperti itu bunyinya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya